Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mahomet Tirtanudira Gimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat ya Dan dalam video ini saya hanya mau sharing aja ya tentang pikiran ya Karena ini sesuatu yang spontan yang muncul dalam pikiran saya juga terutama ya Untuk gimana ya kalau misalkan saya coba ngomong spontan itu tentang pikiran gitu Jadi kita bahas pertama dulu ya apa itu pikiran Jadi secara simpelnya pikiran itu adalah sesuatu hal yang membedakan kita dengan binatang, dengan hewan, atau dengan makhluk lainnya Karena manusia ini diciptakan berbeda ya dengan hewan Nah yang membedakannya adalah pikiran itu sendiri Dan pikiran ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan Contohnya adalah kepada pilihan-pilihan Kita bisa memilih sesuatu itu karena kita punya pikiran Coba kalau misalkan kita bandingkan dengan hewan Hewan itu tidak punya akal Jadi kita bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif Mana yang halal, mana yang haram Mana yang bermanfaat, mana yang tidak Nah manusia itu diciptakan memiliki akal Memiliki pikiran Dan pikiran ini pun sangat mempengaruhi ya setiap perjalanan kehidupan kita Karena ketika manusia sudah tidak bisa mengendalikan pikiran Itu manusia pasti akan dikendalikan oleh pikiran Nah ini yang bahaya ya Jadi pikiran itu adalah pelayan yang sangat baik Kepada diri kita Tetapi akan menjadi majikan yang buruk Ketika dia sudah mengendalikan kita Maka dari itu kita harus belajar bagaimana caranya mengendalikan pikiran Dan pikiran itu adalah kekuatan Pikiran itu adalah kekuatan Makanya disebut adalah yang namanya kekuatan pikiran Karena sesuatu hal itu tercipta asalnya dari pikiran Kita mau melakukan sesuatu Itu kan awalnya dari pikiran dulu Pikiran itu akan membentuk suatu tindakan Tindakan akan menciptakan kebiasaan Kebiasaan akan membentuk karakter Dan karakter itu yang menentukan nasib kita Jadi sebetulnya semuanya berawal dari pikiran Dan bagi saya itu pikiran itu sangat powerful ya Karena ketika kita memikirkan sesuatu Kalau kita sudah selaras ya Pikiran kita sudah selaras Terutama dengan perasaan Itu pasti akan cepat terwujud Ya Itu makanya kenapa hal-hal negatif terutama ya Sering terwujud Itu karena biasanya energinya itu semakin kuat Lebih kuat gitu daripada yang positif Ini yang menjadi tantangan sebetulnya Ya Ini yang menjadi tantangan sebetulnya Ketika Kita memikirkan sesuatu gitu Misalkan contoh Kita menginginkan sesuatu Bagaimana perasaan dan pikiran kita Itu bisa selaras gitu Sehingga Apa yang kita inginkan itu cepat terwujud Nah ini yang paling challenging sebetulnya ya Menyelaraskan antara pikiran Dengan perasaan Itu yang paling harus dilatih Makanya kembali lagi ke kalimat yang tadi Pikiran itu bisa menjadi pelayan yang sangat baik Tetapi pikiran pun bisa menjadi majikan yang sangat buruk Ya Terutama terhadap diri kita Jadi secara singkatnya seperti itu Ya Pikiran menentukan Segala pilihan dalam kehidupan kita Positif atau negatif Bermanfaat atau tidak bermanfaat Halal atau haram Itu tergantung lagi kepada pikiran kita Ya Dan pikiran pun ini sangat Banyak pengaruhnya ya Terhadap diri kita ya Dan ada beberapa hal Yang dapat mempengaruhi pikiran Yang pertama adalah orang tua Yang kedua adalah keluarga Yang ketiga adalah lingkungan Yang keempat itu teman Atau pasangan ya Sahabat seperti itu ya Yang kelima itu adalah sekolah Atau dunia kerja Yang keenam adalah media masa Ya Kayak sosial media Dan lain sebagainya Dan yang ketujuh adalah Pikiran kita sendiri Ya nanti kita akan bahas ketujuhnya itu Di lain video ya Kita akan bicara singkat dulu tentang pikiran Kita harus paham dulu tentang definisinya ya Jadi sebetulnya Diri kita yang sejati Yang asli Itu bukan pikiran Terkadang kita itu suka Ini ya Suka teridentifikasi dengan pikiran Padahal sebetulnya diri kita itu bukan pikiran Kita Kita selalu memikirkan bagaimana ya Tentang masa lalu misalkan contoh Tentang masa depan Padahal sebetulnya masa depan dan masa lalu itu tidak ada sebetulnya Yang ada itu saat ini Makanya kenapa setiap malam itu Kita selalu overthinking Selalu insecure Selalu takut Sedih Itu karena kalau kita sedih atau kecewa itu Biasanya kita Masuk ke Masa lalu gitu Pikiran kita Terperangkap di masa lalu Sehingga pikiran kita menjadi sedih Menjadi kecewa Ya Atau Nggak kita jadi overthinking Khawatir ya Seperti itu Karena kita memikirkan tentang masa depan Padahal sebetulnya Masa lalu Atau masa depan itu Hanyalah ilusi Ilusi pikiran Jadi pikiran ini adalah bukan diri kita Ya Pikiran ini bukan diri kita Tadi ada tujuh yang mempengaruhi pikiran ya Nanti kita akan bahas di next video selanjutnya Itu saja untuk sharing tentang pikiran hari ini ya Semoga teman-teman bisa lebih aware lagi dengan pikirannya Ingat diri kita itu bukan pikiran Diri kita yang asli itu bukan juga perasaan Ya Jadi Harus bisa menyelaraskan antara pikiran Dengan perasaan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih